Intro Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik kali ini bersama saya Elsa Elning Tias gimana nih kabarnya Tribuners hari ini? semoga dalam keadaan sehat ya oke Tribuners pernah gak nih denger namanya INCOPDIT, Induk Koperasi Kredit Koperasi tuh kayaknya kalau kata anak gen Z kalau gak anak milenial tuh old school gitu ya kayak agak lama lawas gitu loh kesannya nah kita di Tribun Topik kali ini bakal membahas tentang INCOPDIT Tribuners kira-kira INCOPDIT itu apa terus fungsinya di tengah masyarakat itu apa tujuannya pun juga apa nah Elsa Perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini yaitu Bapak Stefanus Togasiagian selaku General Manager INCOPDIT selamat pagi Pak Stefanus boleh dipanggilnya Pak Stefanus atau siapa nih? saya panggil Bang Step aja Bang Step, kenapa nih? supaya terlihat tetap muda oke baik siap Bang siap Bang, lo salah ya oke terima kasih banyak sudah menyilakan waktunya untuk hadir di Studio Tribun Jateng kita mau tanya-tanya tentang INCOPDIT nih nah tapi sebelumnya boleh tanya dulu gak nih kalau Bang Stefanus nih kegiatannya sehari-hari ini lagi sibuk apa di INCOPDIT? ya terima kasih sehari-hari saya berkantor di Jakarta tetapi sering sekali melakukan perjalanan ke beberapa tempat di seluruh Indonesia karena pelayanan kami itu mencakup hampir di seluruh Indonesia jadi saya harus mengunjungi beberapa lokasi apapun aktivitasnya seperti memberikan pelatihan memberikan konsultasi dan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah rangkaian kegiatan menuju rapat anggota tahunan INCOPDIT tahun buku 2022 yang kebetulan tahun ini tuan rumahnya adalah kota Semarang oh begitu lokasi kegiatan di Patra Hotel & Convention tapi karena pesertanya cukup banyak 672 orang dari hampir di seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke jadi kami menggunakan 3 hotel untuk tempat menginap di Patra, Grand Candi dan Oktri nah 2 hari kemarin kami sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan open forum dan seminar hari ini seluruh peserta jalan-jalan ke Borobudur oh begitu total 16 bus, seat 50 berangkat dari hotel masing-masing menuju Borobudur sampai nanti malam kembali besok adalah puncaknya puncak dari seluruh kegiatan kami dari hari minggu akan ada di besok hari Rabu tanggal 28 Juni ya 28 Juni rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2022 sesuai dengan kewajiban yang harus kami penuhi sebelum 7 bulan artinya bulan 6 itu adalah waktu terakhir untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan seperti itu jadi total kira-kira berapa hari ini sebenarnya ini kan serangkaian ya dari hari minggu, Senin, Selasa, Rabu cukup panjang ya cukup padat gitu ya jadwalnya Pak betul aduh gak capek ini gak capek ini harus beredar gitu ya setiap tahun kami selalu melakukan hal yang sama setiap tahun demi melayani seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia karena cuma setahun sekali kan harus meriah lah baik berarti ini kan katanya setiap tahun berarti INCOPDIT ini udah lama sebenarnya INCOPDIT embryonya itu sudah mulai dari tahun 70 waduh belum lahir Elsa dari tahun 70 ternyata karena INCOPDIT itu kan punya brandnya Credit Union jadi Credit Union itu kooperasi yang bergerak di jasa keuangan berjejaring secara internasional di tingkat dunia ada yang namanya World Council of Credit Union lokasi headquarternya ada di Madison di tingkat Asia ada di Bangkok Association of Asian Confederation of Credit Union di national itu INCOPDIT di level provinsi ada namanya pusat kooperasi kredit dan ada di bawahnya pusat kooperasi kredit itu kooperasi kredit primer nah kooperasi kredit primer inilah yang melayani anggota individu jadi INCOPDIT itu melayani ke pusat koop dit pusat koop dit yang melayani kooperasi kredit primer jadi kita tidak melayani individual members oh seperti itu nah meskipun namanya kooperasi kredit tetapi kata kredit ini bukan berarti atau berkonotasi dengan pinjaman sebenarnya kredit disini adalah kredere kredo yaitu percaya nah jadi kita bicara mengenai bagaimana saling percaya antar anggota mereka bekerja sama membentuk sebuah kooperasi kredit dengan menabung lalu apabila ada yang membutuhkan mereka saling meminjamkan jadi meskipun masuk kategori jenis kooperasi simpan pinjam kredit union terutama adalah saving base bukan loan base jadi anggota yang meminjam dia harus memiliki tabungan sebagai bukti bahwa anggota tersebut sudah cukup bijaksana dalam menggunakan uang kalau ada masyarakat yang datang kami mau pinjam uang kira-kira gimana bisa nggak biasanya akan langsung ditolak oh baik seperti itu jadi ada prosedurnya ya nih ternyata disampaikan dari bang Stefanus nih tribuners ternyata ada syaratnya dan itu ternyata bukan loan ya ini bersifatnya saving base lebih ke saving tapi inkop dit sendiri ini tuh sebenarnya di Indonesia berdiri sendiri atau ikut institusi tertentu atau seperti apa boleh dijelasin mungkin ya jejaring kami ini merupakan institusi yang independen artinya kami berdiri atas kehendak puskoblit-puskoblit puskoblit-puskoblit itu adalah pemilik dari inkoplit kalau di PT itu pemegang sahamnya nah puskoblit sendiri pemiliknya adalah koblit-koblit primer dan koblit primer pemiliknya adalah anggota-anggota individu jadi kami saling terafiliasi tetapi masing-masing otonom seperti itu tetap independen sendiri-sendiri seperti itu ya betul oh baik soalnya tadi ada dimension juga ternyata di luar negeri pun ada kayak inkoplit-nya luar negeri seperti itu ya betul di tingkat Asia Association of Asian Confederation of Great Union kalau di tingkat dunia World Council of Great Union oke baik-baik menarik juga ya ternyata ternyata inkoplit ini ada berbagai fungsinya dan ternyata di tiap daerah pun juga ada gitu kalau di Jawa Tengah sendiri sebenarnya ada nggak nih kalau kita kan lagi konteksnya lagi di Semarang banget nih betul dan inkoplit juga kebetulan lagi ngadain rapat tahunannya di Semarang apakah di Jawa Tengah sendiri inkoplit juga berdiri? kantor kami di Jakarta tapi kalau bicara inkoplit sebetulnya bicara 37 pusat kooperasi kredit 900 lebih kooperasi kredit primer dan 3,7 juta anggota individu artinya meskipun di Semarang ya kantornya inkoplit tetap di Jakarta tetapi di Semarang ini ada anggota kami namanya Puskoblit Bakti Kita Puskoblit Bakti Kita baru-baru ini mereka memindahkan kantornya kalau saya tidak salah di daerah aduh apa namanya deket Banyu Mani deket Banyu Mani saya lupa nama daerahnya apa karena baru bulan 5 kemarin mereka persian kebetulan saya berhalangan Pak Ketua yang hadir tapi di kota Semarang sendiri sepanjang yang saya tahu ada beberapa kooperasi kredit primer juga contohnya di Rumah Sakit Elisabeth itu ada kooperasi kredit Elisabeth lalu kooprit Sarana Bakti dia pusatnya di Pasar Bulu tapi ada cabang juga di Pekerongan lalu kooperasi kredit di lingkungan SMA Tresiana itu juga ada seperti itu jadi bisa memanfaatkan layanan inkopit di beberapa tempat itu tadi ya khususnya untuk warga Semarang masyarakat Jawa Tengah bisa mampir ke situ ya kalau ingin mengakses inkopit seperti itu betul oke tadi sudah disebutkan juga kalau inkopit ini independen bisa dibilang seperti itu tapi bekerja sama gak sama misalnya institusi atau instansi lain mungkin boleh di share ya ya tentu saja kami bermitra dengan beberapa pihak karena tidak ada entitas usaha yang bisa sukses dengan dia menjalankan usahanya sendiri-sendiri tetapi fokus kerjasama yang kami lakukan itu melihat sampai ke level anggota-anggota individu kami apa yang menjadi kebutuhan mereka yang tidak bisa dilakukan atau disediakan oleh kobit primer plus kobit itu akan disediakan oleh inkopit contohnya inkopit punya kerjasama dengan Yayasan Rumah Energi fokus mereka mendorong penggunaan energi baru terbarukan fokus utama dari energi terbarukan itu ada di program biogas jadi bagaimana anggota-anggota yang punya ternak itu kita bangun reaktornya reaktor biogasnya sehingga nanti penggunaan gas itu tidak perlu beli lagi dan ada plusnya ketika gas itu keluar muncul pupuknya jadi ada tambahan pendapatan selain penghematan dari gas yang tidak perlu lagi beli selain itu kita juga ada kerjasama dengan rumah perubahan atau Jakarta Escape itu adalah Yayasan yang di komandani oleh Prof. Renald Kasali kebetulan Prof. Renald itu juga salah satu penasihat inkopit jadi untuk peningkatan kapasitas karyawan kami mengirimkan karyawan kami untuk mengikuti di Jakarta Escape bahkan Prof. Renald menyempatkan diri untuk memberikan secara langsung materi satu sesi kepada seluruh karyawan dari yang level paling bawah OB, Security Driver sampai yang paling atas General Manager beberapa kali kami juga mengadakan kegiatan di sana selain itu yang paling terbaru yang hari minggu kemarin baru saja di tanda tangan MOU nya kerjasama dengan Gramedia dalam hal penyediaan kebutuhan-kebutuhan anggota nanti disediakan melalui tangan Gramedia apakah langsung ke toko buku maupun menggunakan aplikasi ataupun website jadi kita sediakan beberapa alternatif baik pembeliannya termasuk juga pembayarannya karena kebetulan InCobDate juga punya aplikasi yang bisa digunakan oleh Koperasi Graduate Primer yaitu C-CobDate Online nah C-CobDate Online itu juga sudah ada payment apps nya oh canggih juga ya ya jadi anggota-anggota itu bisa mengajukan tabungan pinjaman melalui aplikasi tersebut maupun pembelian bayar listrik beli pulsa dan lain sebagainya dalam waktu dekat kami akan segera menggunakan Chris sehingga aplikasi C-CobDate Online maupun C-UBSP yang payment nya namanya C-UBSP itu bisa digunakan di seluruh Asia sehingga harapannya anggota terlayani seperti itu tuh tribuners yang hobi ya cashless bentar lagi ada fasilitas Chris juga ternyata dari InCobDate gitu ya jadi saya juga mengajak seluruh orang muda yang ada di kota Semarang untuk berlomba-lomba menjadi anggota kredit union silahkan pilih dimana lokasi kredit union yang paling dekat karena kredit union tidak hanya bicara uang simpanan dan pinjaman tetapi tribuners muda bisa juga mendapatkan pelatihan wira usaha oh kami sedang menyiapkan mata rantai termasuk sampai ke penjualan makanya dua hari kemarin kami ada sediakan stand yang dikhususkan karena ini kota Semarang dan puskobit bakti kita Jawa Tengah yang jualan di situ adalah anggota CU se Jawa Tengah seperti itu menarik juga ya jadi diberdayakan juga ya para anggotanya seperti itu dan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya dia bisa berwira usaha dia bisa bikin laporan keuangan tapi sampai ke penjualan seperti itu sellingnya juga dibantu seperti itu ya tips and tricksnya lah juga persis kalian praktek lapangan seperti itu ya bang bang aduh kok agak canggung gitu ya bang maaf ya oke ini menarik banget dan ternyata banyak manfaatnya gitu buat anggota yang ingin bergabung seperti itu mungkin boleh dibocorkan lagi apa aja syaratnya bisa bergabung dengan InCobDit Syarat bergabung ke CobDit Primer atau Credit Union adalah yang pasti sudah dewasa dewasa KTP lah dewasa KTP lalu punya keinginan untuk memajukan hidupnya bukan hanya keinginan untuk meminjam karena kalau hanya untuk meminjam pasti akan ditolak fokusnya adalah apa yang mau saya capai dalam hidup ini dan bagaimana cara mencapainya artinya hidupnya pas-pasan kalau mau hidupnya pas-pasan gabunglah Credit Union pas mau sekolah kuliah duitnya ada pas mau beli rumah uangnya ada pas mau beli mobil uangnya ada bukan karena tiba-tiba Credit Union atau CU kasih uang tetapi Anda sudah dilatih bagaimana menggunakan uang secara bijaksana apa yang harus dilakukan dalam hidup ini bahwa kita bisa bekerja atau bahkan membuat pekerjaan untuk mempekerjakan orang lain seperti itu oh baik harus ditanamkan sejak awal nih tribuners mindset seperti itu betul oke kaum-kaum burjuis relate gak ini waduh waduh oke mungkin mau bertanya juga nih bang masih canggih juga manggilnya bang ya baik kalau selama ini apakah ada kendala atau tantangan dari masyarakat Jawa Tengah atau mungkin user dari INCOP DIT ini khususnya terlebih di Jawa Tengah sih ada kendala apa yang ditemui ya eh tantangan yang kami temui dari sisi eksternal biasanya lebih karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berkedok kooperasi apalagi pinjol yang ilegal apa yang ilegal ya itu jujur saja beberapa kali membuat anggota kami itu pada akhirnya ya mau tidak mau suka atau tidak suka harus lingkuh harusnya dia memanfaatkan secara maksimal produk dan layanan yang ada di CU tetapi mereka karena kemudahan yang ditawarkan milih untuk pinjam di tempat lain hmm lalu sosial budaya masyarakat Indonesia yang harus diakui gejala konsumerismenya itu semakin menguat apalagi dengan adanya apa namanya marketplace oke satu bulan satu dua bulan dua tiga bulan tiga tiap bulan ada aja diskonnya nah itu juga empuk tuh dari sisi mindset yang tadinya sudah terbentuk pada akhirnya beberapa tergoda sehingga mereka terjebak dalam apa ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu akhirnya banyak juga yang potel-potel-potel keluar-keluar-keluar berguguran ya berguguran dan memang harus diakui kredit union itu anggotanya paling banyak itu justru bukan di kota besar karena di kota besar itu banyak sekali pilihan lembaga keuangan pilihan tempat belanja sehingga pada akhirnya sulit bagi mereka untuk mendisiplinkan diri menabung mayoritas anggota kami itu ada di daerah oh boleh disebutkan mungkin daerahnya contohnya kalau dari Jakarta saya terbang ke Ternate dari Ternate saya nyebrang ke Sovivi Sovivi itu masih 4-5 jam menuju Tobelo jadi kalau saya berangkat dari rumah kalau ada rumah jam 6 pagi saya sampai di Tobelo itu jam 8 malam karena 2 jam lebih cepat berarti jam 6 sore kalau di Jakarta jadi membutuhkan waktu 12 jam untuk sampai ke sana ada lagi yang namanya Pulau Muna Pulau Muna itu di Sulawesi Tenggara dia sebelahnya Pulau Buton Pulau Buton yang lebih terkenal tetapi Pulau Muna ini sebenarnya produsen kacang mete yang kualitasnya paling tinggi besar-besar dan dia kuat dia tidak mudah pecah cuma harganya ya lain seperti itu itu area-area yang memang apa sulit dijangkau ditambah dengan apa ya belum meratanya alur transportasi sehingga membuat kadang perjalanan itu waktu itu sudah habis di perjalanan makanya kami surprise dari Papua pun mereka hadir dari Timika dari Tanah Karo di bagian barat Sumatera Utara di pinggiran Anantoba pun mereka hadir dari Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia mereka pun hadir dari Pulau Rote juga ada yang hadir Pulau Rote itu kan paling selatan di Indonesia nyeberang sedikit ya berenang 2 jam 3 jam sampai Australia tapi mereka semua datang dan semua membayar kontribusi support ya jadi kalau acara disponsori oleh Conimex oleh apa ini yang sponsor adalah 3,7 juta anggota kredit union di seluruh Indonesia karena mereka bayar kontribusi seperti itu 3,7 juta cukup banyak ya jadi ini total seluruh anggotanya atau gimana total seluruh anggota kredit union di seluruh Indonesia penetrasi kami masih kecil belum mencapai 10% yang mungkin baru 0,1 kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia kami masih harus mengejar seperti Korea Selatan yang penetrasinya itu sampai 30% Amerika lebih dari 30% ya itu jadi PR bersama tribuner juga nih PR bersama boleh nih tribuner siapa tahu ada yang mau bergabung di INCOPDIT bisa langsung ke kemana nih kira-kira kalau mau bergabung ke INCOPDIT misalnya nih bukan yang di Semarang aja misalnya kalau dari Jakarta mungkin ada perwakilannya juga atau mungkin dari tadi Bang Lah sampai Rote itu gimana cara mengaksesnya sebenarnya? kalau kita di daerah masing-masing tahu di mana ada kredit union atau kooperasi kredit biasanya lambangnya itu ada tulisan KUKO datang aja ke situ lalu tanya-tanya apa saja persyaratannya atau bisa menghubungi website INCOPDIT www.kukoindo.org di situ ada beberapa informasi dan ada beberapa link untuk mengakses hmm seperti itu jadi sudah dipermudah nih tribuners ternyata bisa juga mengunjungi websitenya betul langsung aja ke websitenya INCOPDIT tadi sudah disebutkan tribuners dan mungkin terakhir nih Bang Stefanus udah agak mending ya baik mungkin untuk untuk closing statementnya untuk masyarakat Jawa Tengah dan pelaku ekonomi dari INCOPDIT Monggo kira-kira apa yang ingin disampaikan baik ya tribuners jawa tengah kami mendorong tribuners untuk memikirkan kembali apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini karena hidup ini tidak hanya bicara belanja-belanja dan belanja tetapi bagaimana belanjanya itu untuk hari esok milikilah tabungan dana darurat sehingga pada saat terjadi seperti kemarin pandemi COVID-19 kita siap untuk menghadapi kondisi pandemi seperti itu karena tidak menutup kemungkinan akan ada pandemi-pandemi lain lalu yang kedua kalau mau kaya bisnis tidak ada orang yang kaya dari sebagai karyawan tidak ada orang yang kaya dari tabungan kalau dia mau kaya seperti yang dikatakan Kiyosaki dia harus ada di 4 kuadran milikilah usaha kalau mau kerja dulu boleh tapi sebagai karyawan sebisa mungkin punya usaha setelah itu investasikanlah untuk masa depan kita karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit tetapi kita pasti akan sakit dan yang ketiga keempat tabungan untuk meng-cover operasional nah itu harus di benar-benar perhitungkan secara matang dari berapapun gaji yang kita peroleh sebenarnya tidak akan pernah cukup nah untuk mencukupinya kita harus punya usaha setelah itu bagaimana mengembangkan usaha kita tidak hanya di tingkat RT, RW tapi bermimpilah untuk sampai ke tingkat internasional kami di gerakan kooperasi kredit Indonesia atau kredit union di seluruh Indonesia siap untuk membantu anda-anda yang memiliki keinginan untuk menjadi entrepreneur melalui produk dan layanan tidak hanya di bidang keuangan tapi supporting jasa keuangan terima kasih wah terima kasih banyak Bang Stephanus luar biasa sekali boleh tepuk tangannya dulu ya ternyata gitu ya harus mindsetnya cuan seperti itu ya bisa dibilang kalau mau kaya harus jadi pengusaha pengusaha yang di highlight di sini ya Tribuners menarik sekali insightnya terima kasih Bang Stephanus sudah hadir di studio Tribun Jateng dan berkenan untuk diwawancarai pada Tribun Topic kali ini sehat selalu dan semoga eventnya sukses terus ini Amin terima kasih mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke Kota Semarang amin ditunggu kehadirannya di Kota Semarang makasih banyak Bang Stephanus ya Tribuners sekian untuk Tribun Topic kali ini jangan lupa untuk saksikan Tribun Topic lainnya hanya di sosial media Tribun Jateng saya Elsa Elintias pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati